Sanksi sosial dengan peraturan perundangan yang berlaku hukum secara tertulis Sanksi sosial tadi kita sudah jelaskan bahwasannya Dia hanya sebuah inisiatif warga Inisiatif masyarakat terhadap pemberlakuan sanksi-sanksi bagi orang yang melakukan kesalahan Dapat dijelaskan perbedaannya terhadap sanksi sosial dengan terhadap peraturan perundangan yang berlaku Adalah tidak tertulis bagi hukum yang berlaku di tengah sosial Hukum peraturan perundangan pasti tertulis Apakah itu undang-undang ataupun perda Walaupun produk-produk hukum lainnya yang mengatur tentang bagaimana ada sanksi bagi yang melanggar Kemudian yang kedua ada jangka waktu Tergantung dari ingatan masyarakat terhadap sanksi sosial itu sendiri Karena tidak tertulis ya Karena tidak tertulis Misalkan orang itu melakukan sebuah kejahatan lalu diberikan sanksi seperti yang saya sampaikan tadi adalah Misalkan cemokong atau dia terisolasi Atau dipermalukan di depan umum Sanksinya kan tidak ada jangka waktu Oh kami akan memberikan sanksi kepadamu Mengingat tentang kejahatanmu paling lama satu tahun Kan tidak mungkin Bisa saja selama-lamanya Bisa saja forever nih Selamanya Bisa saja sampai ke anak cucu Nah kemudian perbedaannya terhadap hukum yang tertulis ada jangka waktunya Misalkan di dalam perbuatan bidana yang dia lakukan adalah misalkan mencuri dapat sanksi bidana Komunis dari Majelis Hakim adalah lima tahun misalnya Dengan mencuri dengan keberatan Kemudian lima tahun ya habislah Dia menjalankan putusan pengadilan Perbedaannya dengan hukum sosial Tidak Tergantung dari ingat masyarakat Kemudian yang ketiga ada sanksinya tidak mengikat Terhadap sanksi sosial ini Kalau sanksi hukum tertulis mengikat Ada bentuknya penjara Ada kurungan Ada denda Hukuman mati Dan hukuman tambahan Kemudian terhadap hukum yang berlaku di tengah masyarakat Hukum sanksi-sanksi sosial tadi Tidak mengikat Kemudian yang terakhir tidak bersifat administratif Kalau terhadap sanksi-sanksi sosial Tidak ada administratif pencatatan Tidak ada pendokumentasian mengenai Si A telah melakukan perbuatan malu Memalukan masyarakat Akibat dia melakukan perbuatan zinah misalkan seperti itu Tidak dicatatkan dengan masyarakat Tetapi tentang peraturan perundangan yang tertulis Seseorang yang sudah pernah melakukan perbuatan pidana Secara administratif tercatatkan